Intro Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani meresmikan Septic Tank Skala Komuna Sea Safety Manja di kawasan kampung Pelangi selasa pagi. Septic ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya pengelolaan sanitasi yang benar sehingga dapat terhindar dari ancaman berbagai penyakit. Konsep yang cukup unik, dinding tembok yang ada di dekat Septic Tank dibuat seperti ukiran tebing dari bahan semen, sedangkan untuk menyembunyikan Septic Tank-nya, warga membuat tempat duduk berbentuk potongan batang pohon sebanyak 4 buah. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan, Pembangunan Sea Safety Manja ini merupakan inovasi dari masyarakat setempat agar kesan jorok dan bau dapat dihilangkan. Kita melakukan peresmian, Septic Tank Skala Komunal, yang ini merupakan inovasi yang diberi nama Sea Safety Manja. Fungsi Septic Tank, bukan hanya untuk Septic Tank, tapi juga dipungsikan untuk hal yang lain. Contoh perusahaan di atasnya, teman baca, kemudian ada digunakan untuk kegiatan polam ikan. Dan tahun ini kita ada 180an lebih, 162 lebih yang diresmikan. Jadi kebetulan karena di kampung kita ini, kampung Pelangi, jadi ikon Banjarbaru kan kampung Pelangi, jadi kita masih cenderung untuk ke inovasi taman, wisata. Jadi sehubungan dengan kampung Pelangi, jadi kita bikin seperti inovasi taman ini, supaya ada sambungannya, ada hubungannya dengan kegiatan kampung Pelangi. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Banjarbaru, sejak tahun 2017 total Septic Manja yang diresmikan 162 unit, yang kini sudah dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiu, Banuatipi.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!